Hari ini kita akan mengukur kualitas udara dan juga suara di lingkungan kampus kita. Kita akan mengukur di beberapa titik dengan alat yang kita sebut sebagai... Kampus Hijau Terbaik di Indonesia Itulah gelar yang disandang Universitas Indonesia dalam Green Metric World University Rankings 2017. Dengan 100 hektare luas hutan kota dan 6 danau di kawasan UI, membuat lingkungan kampus menjadi nyaman, asri, dan sejuk. Meski begitu, Unit K3L atau Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan UI tetap harus melakukan pengukuran udara dan monitoring secara rutin untuk melihat kadar polusi di lingkungan UI. Oke, pagi ini kita akan mengukur kualitas lingkungan di Universitas Indonesia. Dan salah satunya, hari ini kita akan mengukur kualitas udara dan juga suara di lingkungan kampus kita. Ini adalah merupakan tugas rutin kami sebagai manajemen lingkungan di UPT K3L UI Untuk menjamin agar para sifitas dapat bekerja dan juga belajar dengan nyaman. Kita akan mengukur dengan menggunakan alat berupa high volume air sampler. Di dalam alat tersebut ada beberapa komponen, salah satunya adalah filter. Hasil dari pengukuran udara atau kualitas udara di kampus UI Depok selama ini yang kita amati sudah cukup baik. Semua polutan yang kita ukur, yaitu berupa SO2, CO, maupun NO2 masih diambang batas. Nah, untuk suara, di beberapa titik hampir seluruh sebagian besar dari kampus Universitas Indonesia di Depok Masih di bawah ambang batas aman, namun di beberapa titik terutama di titik Pondok Cina yang dekat dengan pintu kereta api, pintu perlintasan kereta api Saat kereta akan lewat, bunyi alarm dari kereta tersebut cukup tinggi, sedikit diambang batas dari yang telah ditentukan. Namun, setelah itu, setelah kereta melewati dari jalan dan alarm itu mati, maka kembali normal kembali. Selain memantau kualitas udara, air, dan kebisingan di lingkungan kampus, unit K3L juga bertugas memelihara pohon di hutan kota UI, khususnya pohon rawan tumbang. Kalau Sobat Mi TV UI pernah lihat pohon di kampus ditebangi, itu bukan sembarang asal tebang lho, melainkan sudah melalui penilaian. Pohon yang dinilai sudah tua akan ditebang dan dirapikan. Ini untuk menghindari risiko pohon tumbang, apalagi saat musim hujan. Penebangan dilakukan menggunakan gergaji mesin atau chainsaw. Namun, bila lokasi daham pohon tidak terkelangkau, maka akan dibantu menggunakan mobil aerial lift. Setiap lini dalam aktivitas kita di kampus ternyata dimonitor dan diperhatikan oleh tim K3L UI. Termasuk soal kesehatan dan kebersihan kantin Fakultas Sobat Mi TV UI yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!